Intro Luar biasa, aduh semangat sekali Semoga bisa menjadi energi yang dahsyat ya Mas Utus ya malam hari ini ya Terima kasih Mbak Irina Nah Bapak-Ibu sekalian Sekali lagi sebelum nanti petualangan kita lanjut lebih dalam Pastikan Bapak-Ibu sekalian merubah namanya ya Nama dan asal kotanya dari mana Nah ini bahkan dress code-nya Pak Jamil Aza ini malam hari ini juga luar biasa ya Kak Irina Ini batik merah putih nih Iya, batik merah putih dan bangga dengan produk Indonesia begitu kan Nah ya Pak Jamil ya Tapi sepertinya kita perlu kepo banget ya Mbak Irina ya Tentang maklum hari ini sebenarnya ada apa sih seperti itu Iya betul, boleh deh Silahkan Pak Jamil Oke baik Apa namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Merdeka Ya, kita meluncurkan buku Adaptive Learner pada malam hari ini Mungkin ini salah satu kontribusi kita buat Indonesia Mungkin ini juga mengingatkan kepada saya juga dan kepada teman-teman Bahwa kita hadir itu untuk menginspirasi Indonesia Dan kita sangat yakin bahwa satu peluru hanya bisa menembus satu kepala Tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala Kata yang terucap maupun kata yang tertulis itu bisa mempengaruhi banyak orang Seorang yang sering mengucapkan I love you kepada pasangan hidupnya Tentu berbeda dengan seseorang yang jarang mengucapkan I love you kepada pasangan hidupnya Hanya tiga kata I love you Tapi itu penuh makna Nah, malam hari ini kita akan melonsing buku itu Tapi sebelum kemudian kita mendiskusikan dengan beberapa penulis Nanti akan saya pilih secara acak siapa yang mau ditanya Dari 38 penulisnya itu Jadi siap-siap ya 38 penulisnya Untuk kemudian nanti menjawab pertanyaan dari saya Mungkin saya ingin mengingatkan bahwa dunia itu berubah luar biasa Dulu diskusi FUKA belum kelar ya Volatile, uncertain, complex, ambigu Kalau disingkat FUKA Dan FUKA ini membuat kita Kadang-kadang kalau bagi saya seorang pebisnis Dan juga yang bergerak di dunia pengembangan diri Itu bingung juga waktu itu Volatile ya Dan volatile itu bisa kita hadapi Kalau kemudian kita punya visi yang jelas FUKA lawan FUKA Volatile lawannya visi Orang yang tidak punya visi ketika kemudian terjadi volatile Maka kemudian dia akan gelisah, dia akan bingung Kemudian yang kedua uncertain Itu bisa dihadapi dengan understanding Kita memahami bisnis kita Kita memahami perubahan yang terjadi Termasuk kita memahami diri kita Kita memahami orang-orang di sekitar kita Dan kemudian FUKA Volatile dilawan dengan visi Uncertain dilawan dengan understanding Dan kemudian complexity Perubahan dunia yang begitu komplek Harus kita lawan dengan clarity Semua hal yang kita haruskan Yang kita lakukan Kudu jelas Kudu Apa namanya Terukur Kudu kemudian bisa Karena hanya yang terukur yang bisa diatur Jadi kalau sesuatu yang tidak clear Yang tidak jelas Maka membuat kita Rancu Dan FUKA Volatile dilawan dengan vision Uncertain dilawan dengan understanding Kemudian complexity dilawan dengan clarity Dan kemudian yang terakhir Ambigu dilawan dengan agile Di era sekarang kita kudu agile Yang tidak agile akan ketinggalan Agile itu artinya Kemudian lincah Adaptif Kita mudah berubah Menjadi perubahan yang kemudian terjadi Kalau kita tidak agile Maka kemudian kita akan Tertinggal Nah salah satu ciri agile Di era sekarang kita gak mudah Baperan Dikasih feedback marah Dikasih feedback baper Itu pertanda kita kurang agile FUKA belum kelar lagi diskusi itu Volatile kita Lawan dengan vision Uncertain Dilawan dengan understanding Complexity dilawan dengan clarity Kemudian Ambigu dilawan dengan agile Eh dunia berubah lagi Dengan adanya Covid-19 Suatu makhluk yang tidak kelihatan Dengan mata terbuka Ternyata bisa Membuat miliaran penduduk bumi Tunduk patuh kepada dia Hei di rumah Kita semuanya di rumah Hei jaga jarak Kita jaga jarak Hei pakai masker Kita semua pakai masker Cuci tangan Kita ngikutin Padahal apa Covid itu tidak kelihatan Ternyata yang tidak kelihatan Bisa membuat kita Porak-poranda Membuat kita Berdiam diri di rumah Membuat kita takluk Ya itu maka Kalau saya ditanya Siapa yang leadershipnya Paling keren di dunia ini Leadership itu kan Intinya influence Pengaruh Leadership yang sekarang Tercanggih adalah Covid-19 Kenapa? Karena kita Kita terpengaruh Apa yang dia minta Apa yang kemudian dia Apa namanya Anjurkan Kita ikut Sebab kalau tidak Risikonya nyawa melayang Nah UK Membuat kita Kemudian Mengalami Goncangan-goncangan Sehingga ada Ada orang yang hidup Di fear zone Orang yang hidupnya Gelisah Karena ada Buka belum kelar Covid muncul Tapi ada juga Yang di learning zone Dia hidup Di masa Pembelajaran Justru ini Pembelajaran Dia bisa belajar virtual Yang tadinya Tidak bisa belajar bisnis Bisa bisnis online Yang tadinya Tidak bisa ngajarin Anak belajar Sekarang ngajarin Anak belajar Yang tadinya Tidak bisa jadi Imam sholat Sekarang harus jadi Imam sholat di rumah Karena kemudian Makmumnya Anak-anak Dan istri Sehingga kita harus Belajar hafalan Nambah juga Nah Ada juga yang hidup Di growth zone Dia sudah tidak Memikirkan dirinya Dia sudah mulai Memikirkan orang lain Memikirkan orang-orang Di sekitarnya Nah Maka Dalam dunia Pembelajaran Juga berubah Luar biasa Dulu Kalau ngisi Bisa tampil Di depan panggung Narin Joget Membuat orang nangis Membuat orang ketawa Dengan kekuatan Powerful Dan sekarang Itu sudah mulai berubah Kita tidak boleh Hanya memiliki Kemampuan performer Kemampuan memberikan Training yang luar biasa Kemampuan memberikan Matri ajar yang luar biasa Ternyata Kita juga dituntut Untuk kemudian Memiliki ilmu-ilmu yang lain Ilmu counseling Ilmu coaching Ilmu fasilitator Dan sebagainya Kenapa? Karena ngomong Di depan kamera ini Ternyata Memerlukan energi Dan keterampilan Keahian yang jauh Lebih banyak Dibandingkan Kita hanya ngomong Di depan kelas Dunia pembelajaran Sudah berubah Dulu Pembelajaran itu One to many Dari guru Kepada banyak murid One gurunya Satu orang To many muridnya Muridnya banyak Sekarang sudah berubah Dari many to many Karena murid yang ikut belajar Bisa juga menjadi guru Sebagaimana Anda malam hari ini pun Yang hadir 500 lebih orang ini pun Bisa menjadi guru Buat yang lain Maka saya sering mengatakan Hidup ini terkadang Kita menjadi guru Tapi juga terkadang Menjadi murid Yang guru Tidak boleh selamanya Menjadi guru Karena boleh jadi Suatu saat Dia harus jadi murid Yang murid Kadang-kadang pun Harus menjadi guru Itu adalah proses Pembelajaran yang kemudian Berubah luar biasa Termasuk apa? Kalau dulu Training itu Waktunya jelas Jam sekian Sampai jam sekian Anda harus hadir Di dalam kelas Sekarang tidak Kita boleh memilih Waktunya Mau ikut yang mana Pembelajarannya Kapanpun bisa Belajar training Di dalam mobil Juga bisa Mungkin sekarang Anda ada yang sedang Di dalam perjalanan Ikut acara ini Juga bisa Tadi saya Lihat Baca Pak Arief Misalnya masih di perjalanan Mohon maaf Tidak menampilkan video Kenapa? Itu bisa Lalu dulu Tidak bisa Dunia pembelajaran Sekarang berubah Luar biasa Yang tidak berubah Nanti nasibnya Bisa seperti Kodak Dulu populer Sekarang hilang Nasibnya bisa seperti Nokia Dulu menjadi Menguasai pasar Sekarang sudah tidak terdengar Nah Maka Karena dunia berubah Proses pembelajaran berubah Kita pun perlu juga berubah Yang tidak berubah Dia akan punah Ingat kata-kata saya Yang tidak berubah Dia akan punah Yang tidak berubah Dia akan punah Maka kita perlu Kemudian berubah 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 Termasuk dalam Dunia pembelajaran Nah Malam hari ini Kita akan mendiskusikan Sebuah buku Adaptive Learner Dimana buku ini Mengajar Menceritakan pengalaman Pengalaman Para trainer Di lapangan Yang kemudian Pernah dialami Dan kemudian Bagaimana menyikapinya Dan kemudian Insight up Yang bisa diambil Dari kejadian itu Nah Mudah-mudahan Itu menjadi bekal Kita Dalam dunia pembelajaran Yang kemudian Semakin berubah Maka Pada kesempatan kali ini Mungkin saya akan bertanya Buku ini ditulis oleh 38 Nanti Mas Tutus Mungkin perlu mengenalkan Dan Mbak Irina Mengenalkan Siapa 38 orang itu Termasuk saya Di dalamnya juga ikut nulis Maka Saya mungkin akan bertanya Dulu ini ya Ini pertanya Menggunakan kaedah kapitalis Atau syariah Kalau kapitalis Lady first Kalau syariah Ari jalu Kawamuna Al-Nisa Laki pemimpin Buat perempuan Tapi mungkin Pak yang sedikit kapitalis Yang Perempuan Di sini ada beberapa penulis Penulisnya ada Mbak Mayang Ada Mbak Rani Ada Mbak Nguke Ini Mbak Mayang Yang kelihatan di layar Ada juga Mbak Nuning Nah ini Mbak Nuka Mbak Ferdiana Juga ada kelihatannya Sekarang saya mau tanya dulu Kepada Mbak Nuka ini Gimana ini pengalaman-pengalaman Atau mungkin Ketika memberikan training Atau mungkin ada hal-hal Apa saja sih yang perlu disiapkan Ketika kemudian kita melakukan pembelajaran Silahkan Mbak Nuka Ini saya ambil variasi ya Mbak Nuka ini kemarin mewakili perusahaan Karena sebelumnya dia bekerja di perusahaan Salah satu perusahaan ternama lah Diminta Inisialnya depannya T Belakangnya L Setelah T itu E Kemudian setelah T itu E L Jadi kalau disingkat Telkomsel gitu ya Silahkan Mbak Nuning bisa bercerita Silahkan Mbak Nuning Assalamualaikum 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 Sukses mulia Lalu Pak Harni kita merdeka Jadi be Merdeka Jadi be kalau saya Alhamdulillah setelah menjalani Profesi trainer Berbarengan dengan menjadi Seorang karyawan di sebuah perusahaan Yang paling Indonesia Banyak sekali suka dukanya Gimana caranya kita Dari hal-hal terkecil Kita siapkan dulu gitu kan Untuk mempersiapkan diri Menjadi seorang trainer Seorang pembelajar Seperti yang Mbak Beh tadi sampaikan Bahwa kami para trainer Juga tetap sebagai pembelajar Jadi waktu itu pernah pengalaman Di suatu instansi pemerintahan PISnya tiba-tiba saya masuk Belum siap dengan backdrop In focus juga belum siap Segala macam Ternyata pas ditanya Backdropnya itu gak ada Beh Waduh Mbak Nuning maaf Tapi please Mbak Please tolong jangan Jangan info ke Bapak ya Jangan ke info Bapak Karena kebetulan memang Bapak yang Mengambil saya Untuk menjadi narasumber Itu kenal dekat dengan saya Jadi PISnya langsung Mbak Please please gitu Ya udah tenang Aku bilang gitu Kita coba cari jalan yang lain Kemudian kayak kabel Juga in focusnya Ternyata berbeda Beh gitu kan Dengan kondisi laptop Yang saya bawa gitu kan Saya menggunakan laptop Mac Sementara in focusnya masih in focus jadul HDMI-nya gak ada Semuanya nyari-nyari dulu gitu kan Oke gitu kan Kemudian slide-nya juga Ada yang perlu di adjust lagi Dengan apa Dengan kondisi in focus yang lama ini Gitu kan yang modelnya Akhirnya Saya meresponnya dengan Tenang dengan Alhamdulillah Karena kenapa Tadi hal-hal kecil yang perlu disiapkan Dari kita seorang Trainer ya Mungkin yang teman-teman Kadang lupa gitu Kayak kabel itu kan Simple Kecil gitu Beh Cuman kadang lupa kita bawa gitu ya Alhamdulillah karena Aku juga punya tim gitu kan Semuanya siap Terus pas aku tanya Backdrop kita yang memang kita backup Ada gak? Ada mbak Oke Kabel ada Terus slide semuanya ada Di email juga ada Di USB ada Di komputer juga ada Jadi Alhamdulillah Semua itu jadi berjalan dengan lancar gitu Beh Yang tadinya pagi-pagi Udah mulai panik Mereka habis upacara Kalau gak salah Waktu itu hari Hari guru Atau hari Apa gitu ya Jadi Selesailah Permasalahannya gitu Hanya dengan Persiapan kita yang mungkin Kadang-kadang kita lupa Hal-hal itu ternyata penting juga ya Salah Bawa Kurang bawa kabel Bisa gak bisa Nampilin slide ya Iya betul Karena kan memang beda Dengan Ini Beh In focus Dengan laptop kita berbeda gitu kan Mereka udah panik Aduh mbak Nuning kita gak bisa cariin Pagi-pagi gak ada ini Yaudah gak apa-apa Coba kita cek dulu Perlengkapan di tim saya Aku bilang gitu kan Alhamdulillah semuanya ada Beh Oke Kalau mbak Nuning ini berarti Berkaitan dengan persiapan Yang peralatan ya Yes Saya denger juga dari Dokter Eko Dokter ini adalah Seorang dosen di Unibraw Ini bukan hanya Masalah teknis nih Saya denger pernah dilempar mic nih Sama peserta ini Mungkin bisa sharing nih Gimana itu dilempar mic Dengan peserta itu Mungkin kita ingin tahu ini Apa yang ditulis Saya baca di bukunya Itu kan dilempar mic Dokter Ini Karena dari Akademis Jadi saya panggilnya Dokter Eko Gelarnya harus disebut ya Silahkan Terima kasih Beh Atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang Memang benar saya Tahun Kejadian tahun 2007 lah Sekitar Ya Sudah berapa tahun yang lalu Jadi ada peserta yang kemudian Mungkin penasaran begitu ya Setelah saya menjelaskan sebuah konsep Kemudian Peserta ini ceritanya Teman-teman sekalian Tiba-tiba langsung dia Angkat tangan begitu Dan dia Saya masih ingat kata-katanya Dia begini Pak Boleh gak Saya menyampaikan Kegundahan Eh Dada saya yang bergemuruh Begitu Saya sebenarnya feelingnya Sudah gak enak itu Kemudian Oh silahkan Saya boleh pinjam mic-nya Akhirnya saya kasihkan Saya pinjamkan mic-nya Tiba-tiba Orangnya ini langsung kemudian Tanpa ancang-ancang Langsung ngelempar mic itu Di Ke Tembok di belakang saya Jadi ya Hampir kena saya Berarti langsung pecah Begitu Kan mic wireless ya Langsung pecah begitu Saya langsung mundur ke belakang Menjauh ya Mungkin menjauh dari jarak pukul ya Menjauh Menjauh Pesatnya cukup banyak Sekitar Hampir 100 orang Itu di hall yang besar Begitu ya Terus kemudian Saya cuma tarik nafas Itu langsung ingat sesuatu lah Ingat sesuatu Teori Begitu Kemudian Saya tanya Apa tujuan Bapak Saya pingin Nguji Anda Sekarang Apa respon Anda Setelah mic itu Hancur Begitu Nah kemudian Dan waktu itu materinya Tentang respon Sehingga langsung Diuji oleh peserta Respon Iya betul Saya masih ingat Kalau tidak salah Saya sempat membahas Tentang Teorinya Stephen Habit itu Stephen Coffey Yang proaktif Yang proaktif Jadi ada jarak Antara stimulus Dan respon Dan itu langsung Dia Sedia uji Langsung dia tanya Apa sekarang respon Bapak Begitu Jadi kalau pengalaman saya itu Kalau saya habis menyampaikan materi tentang sabar Maka setelah itu saya akan diuji kesabaran Kalau kita menyampaikan materi tentang syukur Akan diuji juga tentang rasa syukur dan sebagainya gitu Nah mungkin juga Ada Mbak Mayang ini ya Sering memberikan materi tentang servis Apakah pernah diuji tentang servis juga ini Servis baik terhadap suami Servis terhadap yang lain Mungkin Mbak Mayang bisa sharing juga ini Apakah pernah mengalami ujian sesuai dengan materi yang kita kajikan Sering Beg Memang kita akan selalu diuji dengan apa yang kita ajarkan gitu ya Beg Cuman yang saya tuliskan ya Ujian yang terberat apa itu Di antara kan ngajarin servis nih Servis Servis excellence Servis excellence nih Apakah servis terhadap suami Atau kepada korporat Atau kepada siapa gitu Jangan-jangan malah ujiannya semua Kepada suami juga ya Kepada yang lain juga ya Kalau ujian di rumah Allah titipkan Ada 14 orang di rumah saya Beg 14 orang Itu ada Kedua mertua yang Sudah stroke Ada ibu saya Ada kakak saya yang Ditinggal suaminya Bersama tiga anaknya Yang salah satu anaknya itu Punya Keterbatasan Jadi special needs Dan itu gak ada Ketika Kadang-kadang kita sendiri dalam kondisi Lelah Kondisi Sibuk gitu ya Kemudian yang di rumah itu Kadang-kadang kondisinya tidak seperti yang kita harapkan Dan pada saat itulah Bagaimana tetap bisa melayani yang sepenuh hati Yang kalau dulu di pekerjaan itu harus selalu senyum gitu kan ya Senyum yang tulus Itu nada yang enak gitu Yang kita kalau sama customer itu gak boleh benar Itu gimana itu bisa kita lakukan di rumah itu Ya itu ujiannya Maka kita akan selalu diuji dengan apa yang kita sampaikan Kita ajarkan Ya hati-hati kepada para trainer Pada guru Kita akan diuji dengan apa yang kemudian kita sampaikan Bahkan terkadang para trainer itu pun diuji dengan kehabisan materi Ya Kalau gak salah ini pernah dialami oleh Kang Hari Firman saya Kang Hari Firman saya Ada kan di sini ya Kang Hari Firman saya itu trainer terkenal Trainer hebat Bukunya juga oke High class response gitu Sudah apa Ngisi di berbagai perusahaan Ternyata juga kalau gak salah pernah kehabisan materi Pindah Hari bisa sharing nih kepada kita Silahkan kegiatan